Intro 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 Dulu ini? Ya Raja Girib Didi Raja Girib Didi Raja Girib Oh Berjirib Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat malam semuanya Selamat malam untuk Bah Cak Nun Yang saya hormati Dan saya sayangi sepanjang masa Baik Jadi Hari ini adalah Kali pertama saya Berada di tempat ini Kali pertama saya berpijak Dan kali pertama saya Bertemu langsung dengan Panetan saya Oke sebentar sebentar Kan kita belum kenalan Namanya Ya baik Nama saya Khoirum Hening Zikrillah Saya biasa dipanggil Hening Saya dari Surabaya Rumah saya di Sidoarjo Iya Nanti kalau sesi berguyunya Nanti Aceh ya Karena saya pengen banget ngobrol banyak Dengan Bah Cak Nun Yang saya ingin tanyakan Tentunya banyak sekali Karena ini menyangkut tentang kehidupan Menyangkut tentang persoalan-persoalan Fenomena yang terjadi di Era saat ini Terkait Terkait Dengan apa yang disampaikan oleh Ya Terkait Yang disampaikan oleh Mbah Cak Nun tadi Bicara mengenai Garis Ruang Dan bidang Saya bertanya-tanya Ketika kita ada di garis Atau di bidang Atau di ruang Yang sudah terlanjur salah Lalu bagaimana Cara kita Untuk Melakukan Membalikkan diri Dengan cara yang bijak Seperti itu Cara apa yang kita lakukan Tetapi tetap Cara bijaksana Seperti itu Kemudian yang kedua Usia saya 22 tahun Yang akan menginjak 23 tahun Tentunya Tentunya untuk Teman-teman Seusia saya Itu belum Menemukan sosok Siapa diri Sebenarnya Dan bagaimana Ketika ada di usia saya Seperti ini Kaum milenial Atau orang-orang Seperti saya ini Dapat Berjalan lurus Sesuai dengan Kaeda Islam Apalagi Diterpa dengan Adanya Sosial media Dan sebagainya Bagaimana kita tetap Berada di jalan yang lurus Dan Tentunya ada di Kaeda Yang sebenarnya Tetapi tidak Tertinggal oleh Perindasan zaman Seperti itu Kurang lebihnya Saya mohon maaf Apabila ada salah kata Dan Saya berharap Saya masih Berkesempatan Untuk berikut-berikutnya Bertemu dengan Pandutan saya Siapa? Baik Mbak Canut Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Sudah? Cukup? Mbak? Oh iya Silahkan Mumpuk bisa bertemu dengan Mbak Canut ya Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ami Ini kedua kalinya saya Ada di panggung ini Alhamdulillah Diterima lagi Tapi untuk kali ini Saya tidak bertanya Tetapi Saya Bercerita sedikit Saja Supaya Lebih menambahkan gitu Nama saya Fujika Senna Octavia Saya Dari Surabaya Tapi asal saya dari Lamongan Saya tinggal di Surabaya Jadi begini Saya memang hari ini Sengaja mengajak teman saya kesini Saya sudah tiga kali kesini Yang pertama Saya ada canun disini Yang kedua tidak ada Tapi saya tetap ada Walaupun pulang akhirnya Dan yang ketiga Saya bertemu lagi Dan saya dapat tempat di samping Saya bisa salaman Ya itu luar biasa Saya bahagia sekali mungkin teman-teman yang lain Tidak mendapat kesempatan yang seberharga saya Tapi jangan menyerah Siapa tahu besok-besok bisa seperti saya Karena bagi saya yang semoga teman-teman yang lain juga bisa tanamkan Dalam diri teman-teman sendiri Bahwa setiap saat kapanpun itu Ini berhubungan dengan ruang Ketika ada kesempatan Rebutlah kesempatan itu Dan pokoknya harus dapat caranya gimana pun Akhirnya saya dapat bisa salaman sama canung Dan sedikit cerita lagi Yang paling berharga yang pernah saya lewati Saya kan sebelum ini Saya mengenal canun Sama mungkin seperti kebanyakan Dari media Youtube Waktu itu Sebentar dulu yang tenang Yang tenang ya teman-teman Sebentar Saya mau cerita dulu Dirip 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 Kalau bayang ke gas jadi gas Bayang ke nem dirip Iya Lanjut ya Canun itu Pernah ada di ceramahnya Waktu itu Di channel catatan pemulung Kalau saya gak salah Dirip dirip cari mengajarkan Bagaimana Di setiap saat Kita harus tetap bersyukur Pentingnya bersyukur Alhamdulillah Waktu itu cari cerita Ada supir truk Yang ditumpangi oleh wartawan Dari luar merantai kiri Wartawan asing Bannya bocor tetap bilang alhamdulillah Bannya pecah pelknya rusak tetap bilang alhamdulillah Nah saya mengalami sendiri Waktu itu karena saya sering setiap hari Kemana-mana dari luar kota ke luar kota Saya Sebentar sebentar Belum selesai Waktu itu saya ketika itu Nyetir Nah saya harusnya Pakai pertalai Saya isi solar Akhirnya Akhirnya Saya belum selesai teman-teman Sabar ya Akhirnya Gak sampai 10 meter Dari pom bensin Mobilnya mati total Dan saya langsung bilang alhamdulillah Nah gak lama daripada itu Memang bener saya ternyata ditolongi Banyak orang Ya itu mungkin karena saya bilang alhamdulillah Mungkin karena sebenarnya saya orang yang sangat mendongkol Orang yang sering mengerutu Tapi memang setelah saya denger itu Kan memang saya tancapin di HDMI Handphone di dalam mobil Saya memang habis denger cerama canun di catatan pemulung itu Dan setelah itu saya isi bensin Terjadilah seperti itu Jadi saya sungguh merasa Itu menyentuh saya langsung cerama itu Dan akhirnya cerama-cerama yang lain juga saya implementasikan ke dalam kehidupan hari-hari saya Dan itu sangat bermakna Sudah cukup? Ya Sebentar sedikit Ini yang terakhir saya janji Jadi Saya Saya sepuluhnya teman-teman disini juga banyak yang sudah Melulus sekolah Atau kuliah Atau apapun itu Saya sendiri alhamdulillah sudah lulus Dan saya merasa banyak pendidikan yang saya nyam dari Tingkat dasar hingga tingkat pergeruan tinggi Saya tidak begitu Full mendapatkan pendidikan yang saya harapkan Misalnya saya sekarang Saya sudah menyelesaikan sekolah hukum Tetapi di dalam fakultas hukum Saya tidak mendapatkan Ilmu atau mata kuliah tentang bagaimana menghadapi orang yang bermasalah dengan hukum Tetapi tidak memiliki biaya untuk mengurus Ataupun sekolah tinggi kedokteran Ada sekolah tinggi kedokteran Tapi tidak ada mata kuliah tentang bagaimana menghadapi pasien yang tidak memiliki biaya untuk berobat Nah Berarti kan ini Di dalam pengetahuan atau ilmu Yang diajarkan di bangsa kita ini Melalui fakultas-fakultas maupun universitas Ada ilmu yang tidak tergarap Mengadari itu Bahagianya kita ada tempat seperti ini Padang bulan seperti ini Dimana kita bisa langsung Bercengkrama, bersilaturahmi, bahkan bersentua dengan orang-orang Dan kita mendapatkan ilmu di luar yang kita tidak dapatkan di bangku sekolah, kuliah, dan lain sebagainya Jadi semoga teman-teman juga meluangkan waktunya selalu untuk tetap berada di tempat-tempat semacam ini Dan kita bisa meluangkan di media seperti ini Metododialoptika seperti ini Terima kasih Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apabila kita berada pada garis bidang atau ruang yang ternyata kurang tepat atau salah Bagaimana cara kita mengembalikan posisi tersebut Supaya kembali ke Apa ya tadi istilahnya Ke posisi yang serotol mustakin Jadi berada pada posisi yang tepat Bagaimana dan apa yang harus kita lakukan Untuk mengembalikan posisi itu Ini bisa terjadi di bidang politik Bidang bisnis Birokrasi gitu ya Atau profesi gitu ya Oke Kan Pertama Pak Muzikmen Kalau sesuatu dilakukan karena tidak ada kemungkinan lain Kan tingkat haramnya menjadi turun Itu namanya turun Kalau turun Jadi boleh Kalau memang tidak ada kemungkinan lain Sejauh Anda bisa Misalnya Anda menemukan bahwa ini Saya bisa melenceng nih dari sotol mustakin Kalau saya teruskan gitu ya Nah Anda coba lihat Disimulasi beberapa kemungkinan Kalau ada coba tempuh Tempuhnya juga harus bersama Jangan terlalu Keburu Jangan terlalu Nganju Pokoknya jangan overdoses ya Tuh Kalau masih mungkin Kalau ternyata sampai jam patah sesuatu Tidak mungkin Ya sudah teruskan yang ada Wailah robbika Apa Wailah farroh tafansom Teruskan tak apa-apa Tapi tetap cari kemungkinan lain Gitu ya Ya asal niat Anda memang tidak seperti itu Kan itu berarti Di Indonesia sekarang Daruratnya banyak sekali Terus kalau tidak Anda kerja apa Yang ada cuma begitu Nah yang penting Anda terus menerus Menjaga istiqomah untuk punya niat Suatu hari Allah akan menunjukkan dan membuka kan jalan untuk Anda Ini tak ya Bismillahirrahmanirrahim Jawabannya yang menikgu dinamis Dan Hanya la'alakum Tidak ada kepastian Yang penting kita terus Terus kita berusaha Ya yang dinai oleh Allah Ta'ala itu kan niat kita Hati kita kecenderungannya kemana Dan Ini begini Sekaligus Saya anu tentang Tentang beliau Beliau Saya kira Ini Salah satu kekuatan beliau yang Menyebabkan beliau jadi seperti sekarang Teman-teman kan tadi banyak yang anu Bagaimana Bisa seperti beliau Gitu ya Salah satu kekuatan beliau yang bisa seperti sekarang Itu kan keyakinannya kepada Allah Ta'ala Gitu ya Jadi keyakinannya kepada Allah Ta'ala Sampai-sampai beliau itu Kan tadi sudah banyak Sering dikatakan Sebetulnya kan sampai hampir Tidak punya cita-cita Tidak punya keinginan Kecuali Melaksanakan apa yang ditugaskan oleh Allah SWT Dan beliau yakin Kalau Allah yang menugaskan Itu gak mungkin gak jadi Gitu loh Nah kan seperti itu Sebetulnya kekuatan yang utama kan disitu Beliau kan kita repot Mau mendefinisikan sebagai apa beliau Repot kan Memang beliau punya keahlian sebagai penyair Iya Tapi kan tidak semua penyair punya Punya seperti yang beliau Punya Apalah Anda boleh Nah itu sebetulnya kekuatannya Maka teman-teman Mbak itu disitunya Ayo Jadi apapun itu Kita Dimuarakan kepada Allah SWT Maka nanti Allah yang akan Membimbing Sampai Itu ya Bagaimana caranya saya Supaya Ya Allah saya melakukan ini Sebetulnya saya inginnya begini Tapi Karena begini Makanya Allah lah Yang selalu sampai Menjadikan sandaran dalam hidupnya Nanti Allah yang akan membimbing Begitu Saya kira Seperti itu Oke yang Berikutnya Sekaligus ini Yang terakhir Dari Mbak Fujika Tadi respon Tentang Apa namanya Keaktifan beliau Di Padang Bulan Kemudian respon juga Selalu bersyukur Bahkan tadi Premium Pliru Desaini Oh bertalan Oke Tapi Alhamdulillah Dalam kondisi seperti itu Mbak Fujika Masih Mengucapkan syukur Alhamdulillah pada Allah Dan respon yang sangat positif Kepada Padang Bulan Sebagai tempat untuk Kita belajar bersama Selamat menikmati